Saudara-saudaraku yang terkasih, selamat berjumpa di Renungan Harian di channel Katolikita. Hari ini, Sabtu 12 Agustus 2023, Pekan Biasa ke-18. Bacaan diambil dari Injil Matius bab 17 ayat 14 sampai dengan ayat 20. Sekali peristiwa, datanglah seorang mendapatkan Yesus dan menyembah katanya, Tuhan, kasihanilah anakku, ia sakit ayan dan sangat menderita. Ia sering jatuh ke dalam api dan juga sering ke dalam air. Aku sudah membawanya kepada murid-muridmu, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya. Maka kata Yesus, Hai kalian, angkatan yang tidak percaya dan yang sesat. Berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kalian? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kalian? Bawalah anak itu kemari. Dengan keras, Yesus menegur roh jahat itu. Lalu keluarlah ia daripadanya. Dan anak itu sembuh seketika itu juga. Kemudian ketika mereka sendirian, para murid menghampiri Yesus dan bertanya, Mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu? Yesus menjawab, Karena kalian kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, Sungguh sekiranya kalian mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kalian dapat berkata kepada gunung ini, Pindahlah dari sini, Kesana, Maka gunung itu akan pindah. Dan tiada yang mustahil bagimu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, Pesan penting harus didengarkan baik-baik, Dan disampaikan berulang-ulang, Dengan berbagai cara, Supaya diingat. Demikian pesan untuk mengasihi Tuhan, Dengan sekenap hati, Jiwa, Dan kekuatan, Diserukan kepada bangsa Israel, Diajarkan berulang-ulang, Kepada anak-anak, Dipicarakan setiap saat. Bahkan diikatkan sebagai tanda di tangan, Dan lambang di dahi, Serta ditulis di tiang pintu rumah, Dan pintu gerbang. Perintah ini harus diperhatikan sungguh-sungguh, Supaya ketika menikmati kemewahan di tanah terjanji, Bangsa Israel tidak melupakan Tuhan. Bahasa lain dari perintah mengasihi, Itulah beriman dan percaya kepadanya. Pesan ini disampaikan secara tegas, Oleh Yesus kepada para murid, Ketika mereka tidak dapat menyembuhkan, Seorang yang sakit ayang, Sehingga orang tua anak itu, Harus datang, Meminta bantuan Yesus. Mereka kurang percaya, Padahal Yesus menyerukan, Sungguh sekiranya kalian mempunyai iman, Sebesar biji sesawi saja, Kalian dapat berkata kepada gunung ini, Pindahlah dari sini, Kesana, Maka gunung ini akan pindah. Mengasihi Tuhan, Mengandekan iman kepercayaan, Sementara iman yang kokoh, Kuat, Hanya mungkin dalam kasih, Mari kita berjuang, Menjadi orang beriman, Yang mengasihi Tuhan, Dan sesama. Marilah kita berdoa, Ya Tuhan, Ajarlah kami, Makin mengasihi, Dan tambahkanlah iman kami, Senantiasa. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, Terima kasih atas kebersamaannya, Di dalam Renungan Harian ini, Kita akan berjumpa kembali, Di Renungan Harian berikutnya. Berkah Dalam.